Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri. Saudara seorang pemuda penyandang autisme di kota Kediri mampu mengubah sampah menjadi berbagai kerajinan. Ia ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan untuk terus berkarya dan ikut mencegah pencemaran lingkungan. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan Nugi Anugrah, pemuda asal kecamatan Mojoroto, kota Kediri ini, terlihat terampil saat mengolah sampah menjadi berbagai kerajinan. Namun siapa sangka pemuda 23 tahun itu merupakan penyandang autisme, terlahir dengan keterbatasan komunikasi dan cara berpikir, tidak membuat Nugi berhenti berkarya. Bersama sang pendamping, Nugi mengubah berbagai jenis sampah menjadi kerajinan dan hiasan dinding yang bernilai jual tinggi. Bahan baku sampah dipilih sebagai upaya ikut dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Hasil karya Nugi juga digunakan untuk menghias ruangan di asrama yatim dan duafa yang ditempatinya. Pemuda 23 tahun itu membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkarya dan bermanfaat bagi lingkungan. Mas Nugi suka membuat potpunga setiap hari semangat. Dibuat dari apa Mas Nugi bahannya? Apa ini? Dibuat dari apa? Potpunga. Potol! Potol! Kondisi Mas Nugi saat ini adalah dewasa autistik. Kegiatan sehari-harinya seperti kita biasakan sekayak anak-anak lainnya yang mencuci baju sendiri juga berkreasi. Nah, selama ini Mas Nugi berkreasinya membuat hiasan dinding. Lalu hiasan dinding itu dari bahan-bahan bekas lho. Misal dari kerdus itu. Lalu membuat celengan juga. Dan membuat pot dari guntingan botol itu. Botol digunting. Seperti itu. Nugi sendiri dititipkan oleh orang tuanya di hiasan yatim duafa sahala kota kediri sejak 6 bulan yang lalu. Meski kini ia tidak tinggal dengan orang tuanya, Nugi Anugrah membuktikan tetap bisa berkarya dengan segala keterbatasan yang ia miliki.